selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi ada yang kita lihat sebuah antonim di dalam firman Tuhan pada saat ini yaitu orang yang murah hati dan orang yang gejam bagaimana orang yang murah hati orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri kalau kita bermurah hati kepada orang lain mau menolong, membantu, mengasihi solidaritasnya ada berempati kepada orang lain menolong bermurah hati maka dikatakan berbuat baik kepada diri sendiri itu adalah perbuatan bagi kita sendiri itu adalah menanamkan kebaikan bagi diri kita sendiri menanamkan berkat bagi diri kita sendiri seperti yang saya katakan tadi bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai kalau kita menaburkan kemurahan hati menolong tentu kita akan menuainya kita akan berbuat baik bagi diri kita sendiri yang kedua dikatakan disini tetapi orang yang gejam menyiksa badannya sendiri orang yang gejam adalah orang yang membuat berbuat tidak ada rasa tenggang rasa tidak ada perasaan menolong tetapi gejam gejam itu dapat kita katakan dia tidak ada sifat memaafkan dia tidak ada sifat tenggang rasa dia tidak ada rasa kepedulian pokoknya dia gejam tetapi kekejaman itu juga dikatakan dalam permantuan ini menyiksa badannya sendiri juga menyiksa bagi dirinya sendiri untuk itu bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam permantuan ini kita diajak supaya kita menyadari dalam hidup ini tidak ada artinya kekejaman kalau kita gejam berarti itu menyiksa diri kita sendiri menyiksa kita sendiri tetapi kalau kita berbuat baik kalau kita memberikan suka menolong berarti dikatakan firman Tuhan ini berbuat baik bermurah hati mengasihi orang lain kita berbuat bagi diri kita sendiri yang artinya apa yang kita lakukan apa yang kita berbuat kembali kepada diri kita sendiri untuk itu bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus marilah kita marilah kita berbuat baik marilah kita selalu bermurah hati jangan egois jangan mementingkan diri sendiri karena kalau kita bermurah hati itu mendatangkan kebaikan buat kita sendiri tetapi kalau kita kejam ingatlah kekejaman yang kita buat itu itu mendatangkan kesusahan bagi diri kita sendiri dan menyiksa badan kita sendiri karena kita adalah manusia yang digambarkan satu tubuh kalau tangan ini kesakitan semua tubuh merasakan tetapi kalau tangan kalau kita merasakan sesuatu yang baik semua tubuh merasakan yang baik demikian juga kehidupan manusia kehidupan kita yang berinteraksi bersosial berdampingan harus saling membuat dan ingat perbuatan yang kita buat bermurah hati itu akan dikatakan berbuat baik kepada diri kita sendiri yang kita lakukan itu adalah perbuatan bagi diri kita sendiri tetapi kekejaman itu akan menyiksa badan kita sendiri semoga kita menyadari dalam hidup kita betapa pentingnya perbuatan baik Tuhan Yesus memberkati kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur buat penman yang telah kami dengarkan agar kami Tuhan berbuat baik jangan kejam karena perbuatan baik itu bermurah hati itu akan mendapatkan perbuatan baik bagi diri kami sendiri buatkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa tersebut kerana kendak yang terjadi amin horos tersebut 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 Terima kasih.